Ya, selamat menikmati semuanya. Saya menikmati wabah-wabah, lebih kurang hanya 10 menit saja. Karena banyak sekali yang sudah Anda dapatkan panggungan hari ini dari sesi pertama kali tentang produk. Karena hari ini Anda hadir di sebuah pertemuan yang spektakuler. Adalah pertemuan yang bisa dikatakan untuk membuat masa depan kita lebih baik. Nah, hari ini Anda diperkenalkan dengan sebuah usaha MLM, multi-level marketing terbesar. Dan di Indonesia terpukti sekarang, bapak-ibu, Keli menjadi perusahaan terbaik. Keli menjadi perusahaan terbesar MLM, bapak-ibu. Dan terjujur, dan paling banyak melahirkan leader-leader di Indonesia, bapak-ibu. Kalau malam hari ini Anda masih alergi dengan MLM, saya katakan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Anda malam hari ini, keruangan ini bisa sedikit-sedikit melunturkan, ya, apa namanya, membuang, ya, alergi, nasa alergi yang terhadap MLM. Karena nama saya katakan begitu, bapak-ibu. Ya, banyak sekali leader-leader yang lahir, ya, dari MLM, khususnya multi-level marketing, keli, bapak-ibu. Nah, terbukti kemarin, di aniversari yang ke-14 di Jakarta, yang hari minggu kemarin, kita hadir di sana, bapak-ibu, luar biasa sekali yang hadir ada sekitar lebih kurang 7 big warna dari seluruh penjuru Indonesia, ya, tanah air. Nah, bapak-ibu, yang pasti, bapak-ibu, ya, yang pasti kenapa semangat itu adalah hadir di sana? Karena, karena apa? Karena memang keli terbukti adalah bisnis multi-level marketing, yang banyak menebuat, yang banyak mencetak usahawan-usahawan yang baru, bapak-ibu. Nah, dari berbagai macam latar belakang. Contoh seperti pembicara produk tadi, bapak-ibu, ya, hanya seorang ibu rumah tangga. Pembicara pada tukang, bapak-ibu, hanya tukang-tukang pakaian. Artinya, apapun latar belakang kita bisa, kalau tadi pembicaraan terakhir-akhir impact, ada senior, kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan, pemimpin kita bersama, itu adalah mentang usahawan, pengusaha terbesar di Kota Milen. Pengusaha besar di Kota Milen, waktunya apa? Dengan berbagai macam latar belakang ada di bisnis ini, yang pasti kenapa kita bisa sukses, meskipun kita bermacam latar belakang, karena ada sistem. Sistem, yaitu apa? tujuh langkah sukses atau segitiga. Tujuh langkah sukses ini yang membantu kita membuat kita sukses di bisnis ini. Kalau produk, bapak-ibu, aku gak usah amatir, ya. Ini produk revolusioner, bapak-ibu, ya. Produknya jangan tetap di demo-demo, ya. Sebelum dikonsumsi, bisa di demo-demo, bapak-ibu. Marketing plan, bapak-ibu, pembagiannya, ya, perusahaan kamu telah memikirkan. Kenapa kering sampai usia ke-14 tahun di Indonesia masih tak gemilang? Kenapa? Karena dia memikirkan distributornya. Kalau distributor sejahtera, perusahaan juga akan sejahtera. Jadi, kita tidak sama memilih-milih, bapak-ibu. Ya, meskipun mungkin kita berpikir, tidak gengsi lah. Gak ada gengsi, gak ada. Gak ada gengsi, gitu. Gak apa-apa, bapak-ibu. Meskipun kurang bergengsi, bapak-ibu. Tapi gak apa-apa kalau prosesnya aja gak bergengsi. Tapi setelah dikatakan bapak-ibu, hidup akan lebih bergengsi, bapak-ibu. Ya, baik-baik, bapak-ibu. Hari ini saya ingin tekanan kepada anda, bapak-ibu. Ya, untuk sukses di bisnis jadi, ya, meskipun kita yang namanya bisnis. Dimana-mana ada bisnis, ya ada transaksi, jual beli. Bener, kan? Kalau bekerja, ya bisa saja memang ada pekerjaan karyawan misalnya marketing, ya. Tetapi biasanya kalau bisnis, bisnis men, ada transaksi, ada jual beli di sana. Nah, di bisnisnya nih, bapak-ibu ini orang mengatakan, 80% kenapa orang tidak suka multilata marketing, katanya di, ah, jual-jualan, ah. Bener, kan? Di otak kita semua masih seperti itu, bener, kan? Jual-jualan, konsepnya jual-jualan. Nah, bapak-ibu, memang dari awal-awal kita jualan, bapak-ibu. Tapi jualannya berapa sih? Hanya 2,5 sampai 3 juta saja, bapak-ibu. Cuma itu saja, misalnya, per hari. Coba enggak bayangin, kalau mana buka sebuah toko, toko pakaian, kita katakan, Anda buka toko pakaian saja, satu kiosk saja di petisak atau disambung, ya, itu coba berapa modalnya? Satu, satu juta, bapak-ibu. Satu, satu juta belum lagi sewa kiosknya. Belum lagi ada sewa karyawan satu. Konsepnya berapa perumulannya, kotakannya berapa. Nanti bisnisnya sama, kita usahawan. Tapi usahawan yang satu perusahaan kita itu, perusahaan kita pribadi, hanya perlu transaksi 2,5 sampai 3 juta. Kira-kira, gampang tahu enggak sih, bapak-ibu. Kalau ini sudah gampang, bapak-ibu, Anda pasti sukses dikali. Tapi kalau ini belum bisa dipenangi, memang enggak sulit, memang. Kenapa sulit, bapak-ibu? Coba perlu kita punya 5 sampai 10 pelanggan. Pasti sampai, bapak-ibu. Hanya butuh 5 sampai 10 pelanggan saja, bapak-ibu. 5 sampai 10 pelanggan setiap hari. Kalau kita punya 5 sampai 10 pelanggan, berarti anak dijuara. Nah, meskipun tadi, kalau kita lihat di awal, ada intisan bisnis, ya, membuat konsumsi produk kesehatan buranan kita, menjadi sebuah pulau perusahaan yang memuntungkan. Artinya, bapak-ibu, nantinya ketika Anda sudah misalnya, yang punya penghasilan di atas 10 juta, misalnya, boleh-boleh saja, misalnya yang 2,5 juta itu, Anda pakai pribadi, kasih anak-anak, kasih istri Anda, bisa berarti, benar gak? Dutus 10 juta masih ada kan kongi ini. Benar gak? Tapi di awal-awal ini, bapak-ibu. Meskipun Anda ada konsumsi produknya, untuk memberikan, apa namanya, untuk memberikan kepercayaan kepada Anda lebih, begitu ya, untuk memberikan rasa percaya kepada Anda, membuktikan bahwa ada produk yang ngga baik, nah, istri pikir, bapak-ibu, jual bapak-ibu, ngga papa. Ini aja. Kalau Anda masih membatasi pikiran, kalau kita masih membatasi pikiran, di 2,5 juta ini, kita bisa sukses di bisnis, ya, bapak-bapak-ibu. Saya nak katakan, tau serang. Ya, meskipun memang ada orang, kita nak katakan misalnya begini, ada konsepnya memang bisa saja, ya, setiap orang, setiap orang pakai, setiap orang pakai, tapi seberapa persen, bener ya? Seberapa persen? Oke, tapi kita nak katakan misalnya, makanya konsepnya di sini, bukan, ya, bukan, 1 kali sering, tapi, sering, dikali satu. Jadi, di bawah, bukan 1 kali sering, tapi sering, tapi sering, kali satu, bapak-ibu. Coba berbah-ibu ini, bapak-ibu. Ya, kalau, kalau ini ya, kita katakan target kita hanya, 2,5 sampai 3 juta, bergantung produknya, bergantung produknya, ya. Kalau, 3 tahun ke depan, kita ambil 3 tahun ke depan, ini MLM, bapak-ibu. Usaha. Sebuah usaha MLM, kita bangun, ikuti prosesnya, 2 sampai 3 tahun, baru kita sukses. Memang sukses yang benar. Kalau ini, jembatan pak, ada bisnis yang disetting, penghasilan 700 ribu, atau 21 juta, tapi kalau untuk penghasilan 20, 30, 40 juta, itu biasanya 3 tahun ke depan. Oke, nah kita katakan begini, 3 tahun ke depan, mungkin tidak kalau anda punya, tak saya bisa, punya percaya diri, mencual 2,5 juta, 3 tahun ke depan mungkin, nggak ada di rumah, ada 100 orang, yang bisa melakukan transaksi, 2,5 juta. karena ini orang-orang, orang-orang, Terus jadi, tidak seperti itu. Kalau jadi seperti itu, Bapak Ibu pada saat itu, bonus saya sudah di atas 20 juta, hanya data 100 orang. Saya katakan 100 orang, titik 3 tahun ke depan. Makanya saya tidak mengatakan, bulan depan. Kalau kita bisa, kita bisa, bayar nebo dengan otak kita misalnya, kalau hanya 2,5 juta sampai 3 juta menampak. Kalau ini sudah ada di persepsi kita masing-masing, sukses mas gini tanpa dengan MLM Bapak Ibu. Ini pasti. Masih kalau orang-orang, tadi dikatakan, mencual 2,5 juta sampai 3 juta, dimanapun nggak bisa sukses Bapak Ibu. Coba mencual pisang goreng saja Bapak Ibu, satu hari dia bisa berpangkat, 500 sampai 700 ribu. Bener kan? Coba menikah kumpulan berapa. MLM, piano notabena, 3 tahun ke depan, kita bisa menjadi komitif yang luar biasa. Penghasilan 30 juta sampai 50 juta, kenapa sulit kita katakan mencual 2,5 juta? Kita harus berpangkat dari 2,2 juta, Bapak Ibu. Dari orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal, bener kan? Orang-orang yang kita kenal, teman, saudara, tetangga, itu tuh aja kok. Kita nggak langsung kotak-kotak itu, orang mabuk, saya dari KMN, saya mau promo, bukan seperti itu konsepnya. Dari teman, kenalan kita, tetangga kita, saudara kita. Jadi buang rasa beban yang berat itu. Kalau Anda bisa membuang beban berat, mengatakan buang mau 5,5 juta, target itu tadi, itu gampang untuk sosial bisnisnya. Tapi kalau, inilah sulitnya kakak-kakak Bapak Ibu. Makanya hari ini, malam ini, ya kebetulan memang, ya saya baru pulang dari Jakarta, ya, jadi saya punya, apa namanya, ambisi yang luar biasa sekali untuk menyampaikan, hal-hal yang baru buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini, pulang mana dari sini, Anda mendapat sesuatu. Karena sukses di IKT berupa Ibu. Sukses di sebuah multi live marketing, ya, apalagi kayak ini, paling sederhana saya dapatkan. Karena saya bagi perguruh dari orang-orang yang memang, sudah banyak menggeluti yang nyala di luar ke sana. Lihat banyak belajar. Katanya apa Bapak Ibu, di Kering ini sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Katanya, so simple katanya gitu. Kemana saya jumpa dikatakan, seorang leader MLM yang pernah juga, ya leader MLM yang lain, tapi sekarang top leader di Kering. Katanya apa Bapak Ibu, Kering so simple katanya. Cukup simple sekali-kali. Kalau di mindset kita, sudah bisa kita tanamkan, 2,5 sampai 3 juta itu mah gampang. Kalau ini sudah kita tanamkan Bapak Ibu, pasti 3 tahun dari sekarang, akan muncul di grup kita 100 orang, berpomset 2,5 sampai 3 juta. Disitulah kita sudah berpenghasilan, di atas 20 juta. Lalu, biar jangan giliran kita. Bapak Ibu dari sekarang, nilai uang 25 juta, berarti Pak Iza itu mungkin, kalau dikasihannya, mungkin penghasilan Anda, sudah berbiarkan 40 juta Bapak Ibu. Berarti kalau kamu bayangin, 2016, 2017, 2018. Kalau 2019 penghasilan Anda 40 juta, luar biasa gak Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini ini. Coba, buka, kalau pikir kita Bapak Ibu. Jadi jangan misalnya, kita katakan alergi, menjual di bisnis MLM. Oke Bapak Ibu, boleh, Anda alergi. Tapi demi kehidupan yang layak, kenapa alergi? Cuma 2,5 juta Bapak Ibu. Ya, hitung-hitung paling sama Bapak Iza. Hitung-hitung cuma 4 ini. 4 box, ini apa namanya Bapak Ibu? Seagibus. Atau 7 box kelinikino. 7 box kelinikino, orang-orang merasa berat bawa kororofil. Meskipun banyak orang yang suka kororofil. Kalau Anda sulfai, di lingkungan Anda, coba dari 10 rumah, berapa orang yang punya kororofil? Pasti ada 3 dari 10 rumah. Bener gak? Artinya sudah banyak orang mengenal Kelly Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mempertahankan Kelly dari lebih jauh, lebih jamang, supaya target-targetkan mencapai Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu, untuk sukses MLM cuma seperti itu. Makanya orang-orang pemimpin di, mulai dari mana penting itu Bapak Ibu, lahir dari orang-orang part-timer. Anda tahu part-timer, para pohon menganakan bisnis ini karena para waktu. Tidak serta ucuk-ucuk, misalnya langsung status persian waktu diberikan ke Kelly Bia. Artinya hari ini saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Apapun latar belakang Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu masih karyawan, kemudian mungkin usaha awan, atau misalnya apa lagi, manager mungkin di perusahaan, atau guru, PNS, yang lain sebagainya. Apapun latar belakang Anda boleh, Anda menjaga belakang Anda. Baik, ya. Tetapi coba, Anda jalankan bisnis ini. Ambil peluang ini, lakukan 2-3 jam per hari, ya, sampai 2,5-3 juta terbulan. Coba, kalau ini kita lakukan, 3 tahun dari sekarang kehidupan Anda pasti lebih baik, Bapak Ibu. Makanya saya katakan apa Bapak Ibu, ya, memang Bapak Ibu, kenyataannya, kadang-kadang memang, ya, nggak mungkin gitu ya, orang-orang pemimpin, putih-putih itu, yang melakukan hanya 2-3 jam per hari. Makanya kalau kita baca buku, ya untuk sukses di sebuah email, ya Bapak Ibu, atau di bisnis ini, ya part timernya, itu butuh waktu 10-15 jam per minggu saja. Bukan 10 jam per hari, benar ya? 10-15 jam per minggu, kita berikan waktu, kita investasi kembali kembali dengan bisnis ini. Di sisa waktu kerja hitam, di sisa waktu luang kita, coba, 10-15 jam, artinya rata-rata ini 2-3 jam per hari, jadi kita punya waktu nggak kita, Bapak Ibu? Punya. Punya. Tinggal karena kanan kadang, kita belum punya visi yang jelas, belum punya impian yang jelas, karena kita belum tahu kayak gini ini, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah tahu kayak gini, jadi jawab Bapak Ibu, saya yakin, Anda makan-anamain lagi di bisnis ini. Bapak Ibu. Karena kita harus menjelaskan, misalnya, kalau untuk Envy Pulau Negeri tadi, ya, Incentive Pulau Negerinya tadi, Bapak Ibu besok tanggal 5, leader-leader Kelly berangkat ke Nevada, Amerika Serikat, Bapak Ibu. Tanggal 5 ini nanti, ya, nah, kapan kitanya? ya, nah, kita sudah bisa, berikutnya kita lagi. Benar nggak, Bapak Ibu? Berikutnya kita lagi. Jadi, Kelly memang menguptikan Bapak Ibu, setiap tahun pasti ada, Incentive Pulau Negeri, KW, dan lain sebagainya. Nah, tinggal, kapan kita nikmatin itu semuanya? Ya, kapan nikmatin itu? Jangan kita hari ini bergabung, bulan depan, dan minta ke Amerika Serikat. Bausan apa-satu ini, Kelly tinggal. Dari kata stres, gitu ya. Butuh waktu 3, 2-3 tahun dari sekarang, Bapak Ibu. Kira-kira sabar nggak 2-3 tahun, Bapak Ibu? Sabar. Kenapa? Coba kita lihat tunjukkan kita, Bapak Ibu. 3 tahun yang lalu, ada nggak perubahannya di tahun ini? Ada. Signifikan nggak? Itu aja nih. Signifikan nggak perubahannya? Tapi kalau kita mau signifikan, hari ini, Anda ambil keputusan, saya mau serius di Kelly. On set, suara hanya 2-3-3-3-3. Gampang! Ibu-ibu juga bisa menempat kita habisah. Benar nggak? Nenek-nenek juga bisa menempat kita habisah. 3 tahun dari sekarang, pasti kita pasti bisa berdiri di panggung. kesuksesan Kelly, Bapak Ibu. Kalau ini sudah kita punya. Tapi kalau kita masih mengatakan, malu, ya itu bahkan malu selamanya. Tapi kalau misalnya kita punya jiwa, yang memang kuat Bapak Ibu, kita punya impian yang sangat kuat, ya, saya ingin sukses di tahun dari sekarang. Saya ingin punya penghasilan di atas 30 juta, di tahun dari sekarang. Itu di mana tempatnya? Hanya di Kelly itu, Bapak Ibu, kita bisa memproyeknya di mana seperti itu. Hanya di Kelly saya katakan. Makanya hari ini buat teman-teman, ya, buat Bapak Ibu, yang baru pertama sekali hadir, saya katakan selamat datang di Kelly, Bapak Ibu. Anda tetap melakukan bisnis ini. Saya sudah 10 tahun, hidup saya begini-begini aja. Artinya begini, bukan saya katakan tidak ada perubahan. Sudah ada perubahan dong. Sekarang penurunan masa, bener kan? Gitu ya, ada perubahannya. Artinya, 10 tahun, bulan dulu sampai sekarang. Setiap hari rambut, saya pasti di stokis. Hidupan saya pasti di stokis saja. Kecuali kalau saya di luar kota misalnya, di luar kota. Atau misalnya ada presentasi di luar kota. Kalau tidak pasti saya akan terpestokis. Tapi begitu-begitu saja kok, saya ingat orang yang terbangkan kok, bener kan? Begitu. Penghasilan pertama. Gitu. Walaupun mungkin loh, awalnya penghasilan saya cuma 17 ribu. Saya harus sudah bisa di sini, 125 jutaan. Menurut saya di sana. Oke. Ada proses doang. Makanya sukses itu, proses, kalau apalagi kami mengatakan, Pak Iwina Ratang, aku mengatakan apa? Sukses itu prosesnya. Nikmati prosesnya Pak Gery. Nikmati prosesnya katanya sama saya. Kemudian baru disampaknya di Jakarta, di kamar Pak Nang Fijal Amri. Tepatnya itu. Beliau membelakangi arah Semanggi. Saya ingat sekali beliau mengatakan itu. Sukses itu proses Pak Gery. Kalau Anda tidak bisa mengatakan prosesnya, tidak mungkin sampai sukses itu. Makanya hari ini, Bapak Iwina, kalau Anda mau sukses di depan ke depan, kita harus nikmati prosesnya, Bapak Iwina. Prosesnya apa sih? Kan gitu ya. Prosesnya cuma meruangkan waktu 2-3 jam per hari. Ngongrol-ngongrol, talking-talking. Bener nggak? Sitting-sitting. Itu aja. Money coming. Yang pasti Bapak Iwina karir Anda, tidak bukan hanya yang disebut di keling, ya, Bapak Sianmu, predikatnya, pencualan pelorongan terbanyak, bukan itu loh Bapak Iwina. Bukan itu, karena seorang pemimpin, sesukses-sukses yang memimpin di MLM, sesukses-sukses yang memimpin di keling Bapak Iwina, targetnya cuma 3 juta saja, banyak tinggi Bapak Iwina. Hebat nggak itu? Ya, hebat nggak? Sistem-sistemnya hebat, bukan kita. Kita belum untuk masuk di bisnis ini, Bapak Iwina. Terus? Makanya saya ingatkan Bapak Iwina, hari ini mudah-mudahan, Anda punya oleh-oleh pulang rumah. Bagiannya yang belum bergabung, yes, kita akan bergabung aja Bapak Iwina. Ya, kan tidak lagi pilihan, kalau menurut saya Bapak Iwina, karena saya sudah pernah bekerja 10 tahun di Wattel, ya, dari depan 1 sampai duty manager. Penghasilan saya duty manager cuma 1,4 juta. Dah sesuah panjang-panjangnya. Oke, kemudian begitu, kalau saya kemarin tambah lagi bekerja di TFR, ya, kadang-kadang bikin orang, kalau masuk TV luar biasa, ganti yang besar nih, bisa beli mobil, ternyata, kalau rupiah beli mobil Bapak Iwina, kalau rupiah bisa beli rumah, kalau rupiah bisa mengantarkan saya, orang negeri jalan-jalan, bukanlah saya tidak mencintai tadi, tapi bukan seakan-akan tidak ada, ada, tapi tidak semangin dengan Kelly Bapak Iwina. Kelly memang is the best Bapak Iwina, berubah keempat saya. Berubah keempat saya. Makanya, saya ingin mengantarkan saya yang lain-lainannya, kepada Bapak Iwina semuanya, yang meskipunan sudah bergabung, Bapak Iwina, coba, ya, di mindset-nya, 2,5 juta, sampai 3 juta itu kan akan gampang. Kalau ada kan akan sulit, 10 tahun sudah saya aku nonton sukses. Tapi kalau kita akan gampang, 2,5 juta sampai 3 juta keempat, 3 tahun dari sekarang, kita akan berdiri sebagai koronan saudara. Yes! Masih, saya ingin mengantarkan saya, saya ingin mengantarkan ini, Bapak Iwina, saya akan kata sekali, multi-level marketing itu, Bapak Iwina, bukan jual-jualan dulu, Bapak Iwina. Bukan jual-jualan dulu. 20% saja jualannya, 80% itu, kita memimpin banyak orang, untuk menjadi memimpin yang banyak di grup kita. Ini dia, menjadi memimpin yang banyak di grup kita. Ini nanti predika kita dikirin, Bapak Iwina, bukan jual terbanyak, tapi kronom basador, misalnya, dengan belar nyampak, seperti Pak Yunnan Tantong, senior kronom basador, pelatih dong, beli dia sebuah, itu di atas 50 juta, pasti masuk per bulan. Kemudian Bapak Iwina, luar biasa jadi bisnis ini. Apa pun ada bapak-bapak kita, begitu nanti Anda menghasilkan 10 juta, Anda akan langsung di-report oleh case system Untuk menjadi pembicara nasional Mau tidak mau pinter atau tidak pinter Anda Pasti Anda akan ditelepon Lalu Bapak Ibu, kita dari case system Jakarta Bapak sudah masuk yang penghasilan jajaran penghasilan 10 juta Bapak, ini besok ada pertemuan di daerah ini Kita minta Bapak Ibu kiri pembicaraan Bapak siap, besok kita kirimkan tiket pesawatnya Beserta kucar peker Bapak, sudah siap semua Artinya kita semua sudah predikan ke dua orang yang terbanyak Satu ton, orang yang bukan satu Bapak Ibu Tapi kita memang benar-benar jadi komite di sini Karin yang juga menjadi pembicara nasional Bapak Ibu Kenapa mungkin Anda berpikir, kenapa tidak diundang keuntungan semua ini Kenapa tidak diundang Mario Teguh Kenapa tidak diundang James B mungkin Yang motivator ternama di Indonesia Kenapa? Karena kita pelakunya Kalau hari ini saya baru bicara dari hati saya Bapak Ibu Saya bukan memberikan motivasi, karena saya pelakunya Kenapa saya bisa pergi ke luar? Kebetulan saya ke luar saja bergabung di bisnis ini Kalau dulunya kita sama mungkin ada lebih duluan sampai Berarti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ambil keputusan Yes Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengundang saya Dan bagi kita yang sudah bergabung di bisnis ini 2,5 pesan saya 2,5 sampai 3 juta Dima kasih setiap sekampang Sejahtera? Sukses buat kita semuanya Selamat malam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati